Biasanya kalau begini pasti mendekati dengan Bang Duffbook gak sih kalau ada bacaan tersebut tuh info di kanan atas Nah bener kan Saintis Saintis toilet Sama tiga titan kita diseksa Halo guys welcome back to Raffi Jalan kembali lagi bersama Ya aku Raffi dan di video kali ini seperti yang dijudul Akhirnya Skibi di toilet episode terbaru ofisial dari Bang Duffbook merilis juga ya Episode 70 part 3 dan ini bisa digerang yang paling terlambang gak sih Jarak upload dari episode sebelumnya ke episode terbaru ini Dan ini udah langsung aja guys kita bakal mulai Dan by the way ini sedikit info aja aku record di setelah subuhan Karena emang uploadnya di sekitar jam 4an ya kalau gak salah Dan yaudah langsung aja guys sebelum kita mulai bisa gak untuk kalian yang nonton video ini Untuk tinggalkan jempol biru kalian sebentar bisa kali ya Semoga kalian sehat selalu sekeluarga Amin dan jangan lupa nyalakan notifikasinya kalau gak mau ketinggalan video terbaru Langsung aja kita bakal reaction Let's go Oke guys aku udah ada di channel Bang Duffboom Dan ini di upload di jam 4 seperti yang aku bilang tadi Sejam yang lalu Dan kebetulan karena aku tidur lebih cepet tadi malam Jadi aku bisa bangun pagi dan lebih segera Langsung aja kita bakal tonton Kalian siap gak guys let's go Oke guys episode 70 part 3 Uh ini dia Melanjutkan dari dalam ruangan rahasia Eh ayo dong Aku penasaran sama tombaknya Dark Speaker Man ya Tersisa kita berdua Yaitu si plunger dan juga si Dark Speaker Man Yang harusnya Ini bakal jadi pertempuran yang berat gak sih Oke Ada skip ditulat juga tadi Ih Eh kita hilang guys Transparan ya Aku baru ngeliat tadi Transmission error recording error Kalian tau biasanya ada apa Ada yang berat gak sih Ih ada yang ngintip Oke Biasanya kalau begini pasti mendekati dengan Bang Duffboom gak sih Kalau ada bacaan tersebut tuh Info di kanan atas Oke Udah ada alatnya ya Tinggal libur buka-buka doang Nah Bener kan Bener kan Wuh! Saintis Toilet Apakah ini akan menjadi pertarungan? Dua versus satu Oke ini sedikit adil lah ya, karena musuhnya satu doang Dan kita berdua walaupun gak ngejamin menang Gila! Sumpah ini remote yang sangat-sangat membantu sekali ya Oh ada dua pintu guys! Sebelah sana sama sebelah sini Coba dihalangi deh langsung ya TELEM PEMBICARA 1 Dibatalin Bahkan sampai Si, ya, si Saintis nya bisa dibatalin dulu ya Pake remote itu Oke guys, pertarungan dua versus satu Oke D Axe Speakerman Plungger versus Saintis Toilet Masaknya kalah sih Hih! Oh dia bisa kayak Bikin mati Gaya BATUAN BIG BANTUAN BIG Skibi di toilet Oke guys, aku rasa ini akan menjadi air dari semua pertempuran ini gak sih? Ngamuk ah, ngamuk atau terlepas kendali Atau udah error nih gara-gara dihajar abis-habisan Ini yang versi aslinya yang aku maksud tadi guys Sama seperti yang di saintis toilet yang versi besar sebelum yang dikaliin sama titan tv man ya Apa yang akan dilakukan? Uw mamam lho Kabur dari at... Titan tv man Oke, trio titan kita guys Dibakar Diremes Terakhir penutupan Titan Speakerman bakal diapa ini? Kepalanya di usap Apa yang bakal dia lakukan? Diteriakin Ini lengkap banget ya, sama tiga titan kita di seksa. Ntar ya. Ini aku antara kasihan, ngakak sama puas ya. Seperti titan speaker man ada dendam pribadi gak sih? Oke. Big TV man ya. Uh, duduk nyantuy aja si kameramen yang saat itu di luar. Oke guys. Berarti di video kali ini korbannya adalah si dark speaker man. Seperti yang ada di leak ya yang aku, tapi aku gak sempet buat videonya guys tentang leak tersebut ya. Yang katanya bakal ada akhir dari seseorang. Dan ternyata itu dark speaker man. What? Ini kameramen-kameramen yang udah meninggoy. Kok dia jadi kayak pada hologram semua ya? Termasuk yang si brown kameramen. Oke guys. Ini aku sebenernya ada sedikit teori di kepala aku ya guys ya. Tapi aku bakal sampe nanti mungkin pas di easter egg aja gak sih? Tapi aku punya teori kalo misalnya kameramen-kameramen yang udah mati itu bisa bang dafbung kayak munculin gitu loh. Tadi si hacker kameramen sama mereka berdua yang di episode sebelumnya udah meninggoy ini muncul lagi disini guys. Kayaknya ya. Oke apa nih? Bang dafbung! Ini ruangannya kak? Oke bagus sekali. Terima kasih sebabnya aku bakal transat guys ya. Kita bakal denger dulu. Tidak ada... Suara yang besar keperluan ya. Itu sebabnya... Ada yang pasti harusnya berkumpul. Tidak ada buahannya lagi. Sama satu hal. Pertama ini... Kau tak bisa bertahan. Kau tak bisa. Kau tak bisa. bilang, lah kok mau kasih TV woman cembrut wah kerusakan yang parah guys critical damage perpisahan pelanjar kameramen juga kah? no bro kamera mati oke guys tadi disini Bang Daftboom bilang bagus dan dia mengucapkan terima kasih juga karena si saintis ini udah meningo ya, tapi tadi aku ngedenger kata-kata kuket, bener gak sih? jadi si Daftboom ini bilang terima kasih karena saintis toilet ini udah dibuat mateng, sama si titan kameramen kali ya tadi dibakar tuh kalau kalian lihat pokoknya si Bang Daftboom ini bilang terima kasih karena udah menyelesaikan si saintis toilet inilah intinya dan Bang Daftboom juga bilang namun ancaman besar akan datang ancaman yang lebih besar bakal datang walaupun kita udah mengalahkan si saintis toilet ini tapi masih ada ancaman besar lainnya dan aku rasa ancaman tersebut adalah pasukan astro toilet gak sih? mungkin ya guys ya kalau kalian setuju bisa langsung like video ini oke selanjutnya Bang Daftboom bilang itulah mengapa hal tertentu harus tetap dilihat ya maksudnya mungkin ke depannya kita harus tetap melihat dengan detail segala hal yang bakal terjadi nantinya dan ya selanjutnya Bang Daftboom bilang lagi tidak ada bukti yang tersisa kecuali satu hal yang tidak bisa kamu selamatkan dan aku rasa yang gak bisa kita selamatkan tersebut adalah kameramen-kameramen yang udah gugur di episode sebelumnya atau lebih tepatnya yang gugur di episode 70 ini ya dari part 1 sampai part 3 ini kan banyak yang gugur ya untuk para aliansi kita dari si plunger tadi di akhir video dark speaker man lalu hacker kameramen sama 2 kameramen yang ada di lift juga dan di episode sebelum-sebelumnya jadi itu dia yang gak bisa diselamatkan menurutku adalah si kameramen-kameramen tersebut ya dan oke guys itu dia pokoknya yang dibicarain sama Bang Daftboom ya tapi aku setelah nonton sejauh ini dan melihat di episode ini aku rasa si Bang Daftboom ini yang sering kita bilang dia netral gak berpihak ke skim di toilet gak berpihak ke kita juga aliansi kita tapi aku pas nonton episode ini kayaknya aku ngerasa kalau Bang Daftboom ini ada di pihak kita gak sih? aku masih curiga juga kalau emang terciptanya skim di toilet kayaknya gara-gara dia juga ya mungkin ya dan aku rasa juga untuk episode 70 part 3 ini ini menutup episode 70 ini ya kayaknya aku rasa sampai part 3 doang dan mungkin kemungkinan hari ini bakal upload lagi atau gak besok besok bakal upload versi full dari 70 ini ya part 1, part 2, part 3 digabungin plus biasanya ada scene rahasia yang ditambahkan sama Bang Daftboom ya dan yaudah guys itu dia kali mungkin ya dan selebihnya nanti untuk detail-detail kecil ya aku bakal bahas di easter egg aja guys ya yang pasti disini akhirnya kita bisa mengalahkan saintis toilet si pak botak tersebut ya dan aku scene favoritku adalah disini ya guys ya 3 titan kita membalaskan dendamnya ke saintis ya karena emang bisa dibilang belakangan ini biang keroknya adalah dia ya tapi kedepannya bakal muncul lagi hal-hal berbahaya yang lebih bahaya dari si saintis seperti yang dibilang sama Bang Daftboom tadi dan yaudah guys oke guys bener ya ini kayaknya episode yang paling terlama sejauh ini ya dari episode sebelumnya ke episode sekarang ini memakan 2 minggu lebih setau aku 2 minggu 3 harian deh ya atau berapa gitu ya jadi bisa dibilang ini adalah episode yang paling lama di uploadnya mungkin karena menyiapkan ini dia 6 menit durasinya 6 menit plus sama ini kayaknya udah 3 season ya coba bentar terakhir season 2-2 itu di 6-8 berarti 6-9-7-10 oh enggak enggak masih 1 episode lagi baru 1 season guys ya karena 1 season itu 3 episode tapi ini bakal ada video full versinya nanti pas ini ya 1-2-3 bakal digabung plus ada scene rahasia yang bakal dimunculin sama Bang Daftboom kita tunggu aja dan yaudah guys untuk video kali ini segini aja dan aku record pagi-pagi bener jam 5 kebetulan aku bangun pagi dan tidur lebih cepat jadi bisa record pagi hari dan yaudah guys untuk video kali ini segini aja jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan ditunggu untuk kita bahas easter eggnya dan yaudah kalau gitu yang terakhir jangan lupa cipoklah berang dan see you next time bye bye